Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Guys, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita, Hah, mis, lanjut lagi, ya dong. Today we continue to eat $3.50, masih di sini ya, but today is the review. Hari ini itu hanya pengulangan saja, karena kalian mau ada tes ya enggak? So, we have to review, karena kalian akan ada tes, kita harus mengulang dulu materinya, supaya enggak lupa, oke? So, let's directly to our discussion. Firstly, let's go to the vocabulary. Nah, kita ke vocabulary dulu, atau kata-kata baru yang kita pelajari di unit 3 lesson 2, oke? The first one, masih ingat enggak ini? Dibandingkan dengan yang satunya, tuh brush-nya gimana? Yes, this is expensive, oke? Expensive, atau mahal, gitu ya. The next one, nah ini apa? Iya, this, these are magazines, oke? Magzins, kalau banyak pakai S di belakangnya, magzins, gitu ya. Tapi kalau hanya satu, maka magzins, gitu aja. Oke guys, oke, let's yuk. Kita lanjut, kita lanjut. Nah, kalau yang ini bagaimana? Perbandingannya? Iya, chip. Oke, chip, yaitu mu, murah. Next, lanjut lagi ya. DVD, how we say it? DVD. Video, video disk, gitu ya. Oke, DVD. Lanjut. Continue again. This is, ya jelas banget ya ada tulisannya di situ. Newspaper, gitu. Oke, atau koran. Kita bilangnya koran. And then, the last one. Ah, ini dia. Masih ingat nggak itu uangnya apa sama apa? Kalau di Indonesia udah jelas rupiah, gitu ya. Kalau ini? Ya, dollars and cents. Oke, itu dollar dan cent, gitu ya. So, guys, those are the vocabulary that we studied in unit 3, lesson 2. Jadi, udah ingat ya semua ya. Kata-kata baru yang kita pelajari ya. Oke, so let's continue our discussion. Kita lanjut lagi. In unit 3, lesson 2, we get this one. How much? Nah, kita di bagian ini, atau di lesson 2 ini, kita ada, di situ ada kalimat dengan kata tanya how much, gitu ya. Masih ingat dong ya. Oke, how much? Misalnya di sini, how much is this DVD? Oke, how much is this DVD? Lalu dijawab dengan begini. It is or it's 10 dollars. Harganya 10 dolar. Wah, lumayan ya 10 dolar, guys. Kira-kira kayak gimana? Mahal atau murah menurutmu? Mahal, oke. Ya, lanjut. We got how much? Coba lihat kata atau frase yang di garis bawah ya ada how much, gitu kan ya. And this is used, oke, digunakan to ask the price of an item. Untuk menanyakan suatu barang, gitu. Menanyakan harga. Sekali lagi, menanyakan harga dari suatu barang. Oke, kita lihat responses. Nah, ternyata ketika kita menanyakan dengan how much, misalnya di situ how much is this, apa gitu ya. How much are those, gitu ya. Nah, responsesnya itu bisa seperti ini. It's blah, 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 dollars. Misalnya di contohnya tadi dibilang it's 10 dollars. Misalnya seperti itu. Atau kalau di kita pakainya rupiah, gitu ya. It's 15,000 rupiah. Misalnya seperti itu. Or kalau lebih dari satu, maka kita bilang they are blah, 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 dollars and cents. Or they are blah, 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 rupiah, gitu. Oke. Nah, mis, kalau semuanya, oh iya. Kalau semuanya, nanti misalkan kasih tahu. Kita lanjut dulu. Reply ada seperti ini. Nah, setelah kalian bilang dengan it's diresponse sama penjualnya. Seperti it's blah, 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 dollars atau rupiah. Or they are blah, 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 dollars or rupiah, gitu ya. Nah, kalian bisa menjawab seperti ini. Kalau menurut kalian itu mahal atau murah, kalian bisa jawab. Misalnya ini murah. That's cheap, I'll take it, gitu. Wah, murah. Saya akan ambil ini. I'll take four, misalnya. Saya ambil empat, misalnya seperti itu. Atau that's expensive. No, thank you. Wah, mahal. Maaf, enggak ya. Misalnya seperti itu, guys. Lanjut lagi. Oke, we continue here. Iya, ini dia. Kita lanjut di sini. How much is this bag? Ada pertanyaan dengan menanyakan harga. Dia bilang, how much is this bag? Berapakah harga tas ini? Tasnya apa? Kita lihat. Wow, Chanel, guys. Chanel itu biasanya mahal. Tapi, kira-kira dikasih harga berapa? It is two million rupiah. Dia bilang harganya dua juta rupiah. Mahal atau murah? Pembelinya ternyata bilang seperti ini. That's expensive. No, thanks. Wah, mahal. Maaf ya, enggak jadi ambil. Dia bilang gitu. Enggak, makasih. Dia bilang. Oke. Next. How much are those maxins? Berapakah harga dari majalah-majalah itu? Nah, ada tiga majalah di sini. Kira-kira satunya atau semuanya harganya sebegitu atau hanya satu-satu? Kita lihat. Persatuan berapa? Atau semuanya berapa? Oh, ternyata dia bilang each is ten thousand rupiah. Nah, penjualnya bilang satunya itu harganya sepuluh ribu. Lalu, that's cheap. I'll take one. Nah, ternyata pembelinya bilang, Ah, murah sekali. Saya ambil satu dong. Lanjut ya. Masih ada contoh buat kalian. How much are those apples? Berapakah harga dari apel-apel itu? Apel merah guys. Enak guys. Yuk, kita lanjut. Nah, those are 23.000 rupiah a kilo. Jadi, satu kilonya itu seharga. Satu kilogramnya harganya 23.000. Berapa itu? Dua puluh tiga ribu. Mahal ya guys ya? Mahal atau murah guys kira-kira? Yuk. Apa kata pembelinya? Wah, dia bilang that's expensive. No, thanks. Wah, mahal. Maaf ya, saya tidak jadi beli. Dia bilang gitu guys. Nah, inilah contoh-contoh dari penggunaan how much dan juga jawaban-jawabannya atau responsifnya. Guys, one more, this is the example. So, I think those are all for today. Hopefully, kalian semua, hopefully kalian semua ya. Semoga kalian semua bisa mengerti apa yang mesti menerangkan buat kalian di sini. Penggunaan how much dan juga mengenai harga-harga. Oke, penawaran-harga. Wah, penawaran belum ya. Belum kita apa-apa dari ya. Hanya menanyakan harga dulu. Oke. So, have a nice day. Semoga hari kalian menyenangkan. And good luck for your test. Semoga bisa mengerjakan. Semoga berhasil buat test kalian. And God bless you. Bye-bye, everyone.